Intro Selamat malam rani netizen, teman-teman kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Kita lihat saja Kaisang sudah nampaknya mengakui Bahwa mereka anak Mulyono Kita lihat saja ini yang menjadi trending Bahwa pakai rompi tulisan Putra Mulyono Kaisang cek rumah tak layak huni di Tangerang Belusukan terus, belusukan terus begitu kan Ujung-ujungnya begitu kan Ujung-ujungnya tidak bisa nyalon Buat apa aja, buat apa juga begitu kan Maka saya menganggap bahwa Mulyono ini sangat menggema Fufufafa menggema Mulyono menggema semuanya, menggema disitu Artinya apa sampai kapanpun masih ingat ya Masyarakat disitu soal nama Mulyono dan Fufufafa Makanya banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan Bahwa ya lihat saja nanti Gibran pasti memakai Nama Mulyono juga disitu begitu kan Besok-besok ya pakai kaos Adik kandung Fufufafa Ini komentar dari netizen Artinya saya kira Dengan adanya nama Mulyono ini semuanya menggema begitu Akun Fufufafa Makanya kalau Kaisang hari ini pakai Anaknya pakai kaos atau pakai krompi Ya pakai rompi anaknya Mulyono Besok-besok pakai kaos Bertuliskan adik kandung Fufufafa Ini berani nggak begitu kan memakai itu Saya kira inilah yang kemudian Tantangan begitu kan Kepada anaknya Mulyono disitu Pencitraan sana-sini Sangat-sangat-sangat luar biasa Tapi pada ujung-ujungnya kita lihat saja Masyarakat tidak begitu wow Masyarakat tidak begitu Percaya terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh mereka Ya ini salah satunya banyak komentar dan netizen Bapaknya 10 tahun berkuasa Sekarang dia mau jadi pahlawan buat rakyat miskin Ternyata sudah menerima pemberian nama populer tersebut Jadi netizen nggak usah sungkan-sungkan Lagi nyebut nama barunya Simbol perlawanan bagi Yang ngatain Mulyono Ini saya kira apa sih maksud dan tujuan dari Kaisang itu Ya walaupun mereka ingin peduli terhadap sesama Oke lah tidak ada masalah Karena ini adalah bentuk sosial Kita harus ada jiwa sosial kepada siapapun Tapi kan kalau orang yang ngasih dari seorang politisi Saya kira tidak percaya Masyarakat sekarang tidak begitu percaya Ada timbal balik disitu Yang kemudian yang diinginkan Bisa saja begitu Coba kita baca ini Ketua Umum Partai Soliditas Indonesia PSI Kaisang pengaruh menyambangi warga Yang berada di jalan Sarwani Daru Ya kecamatan Jambi kebupaten Tanggerang Pada hari Selasa Dengan menggunakan rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono Dengan gambar siluet ya Seseorang sedang duduk Kaisang tiba di kebupaten Tanggerang Pukul 15 Di sana putra bungsu dari Presiden Joko Widodo Ini langsung menyapa masyarakat Dan membagikan buku kepada anak-anak Yang berada di kawasan tersebut Ya sama saja begitu kan Mulai dari Kaisang Mulai dari seorang Jokowi Mulai dari Gibran Ya yang dibagikan itu-itu saja Artinya apa? Artinya nampaknya Walaupun seorang Kaisang memberikan ini Memberikan itu Mungkin Ya hanya ini bersifat sementara Artinya apa? Tidak ada ketokohan yang kemudian dilihat Seharusnya menjadi ketua umum partai disitu Adalah bisa dilihat Begitu kan Ya bisa dilihat Coba dari beberapa partai Ketua umum partai Yang bisa dilihat disitu Yang punya pengaruh besar Tanpa datang memberikan ini Memberikan itu Begitu Saya kira Kepercayaan publik terhadap Kaisang Ya itu-itu saja Coba kita baca lagi ya Pada agenda diserebut ya Kaisang tidak hanya menyapa para warga Namun ya Para kader PIKSI Memiliki program Yang melakukan benda rumah Pada sejumlah rumah warga Di kawasan setempat Makanya secara sosial Oke lah tidak ada masalah Begitu kan Semua partai pasti melakukan itu Begitu ya Tapi jangan sampai ya berhenti disini Ketika ada maunya Ya apa dan sebagainya Ya pada ujung-ujungnya Nanti Apa namanya Karena mungkin ingin dipilih dari calegnya Ya salah satunya mungkin ya Maka Jangan sampai pudar Begitu kan ya Artinya sosial-sosial kita Begitu Maksudnya jiwa sosial Ya tidak hanya Kepentingan-kepentingan Politik semata Begitu Ini Ya disini PIKSI Walaupun tidak bisa membuat kebijakan Untuk publik Ingin membantu masyarakat Khususnya yang ada di Kabupaten Tanggerang Untuk bisa memiliki rumah layak huni Menurut Kaisang ya Rumah layak huni Memiliki kriteria Setidaknya terdapat Kamar, ruangan tamu Dan MCK Atau mandi cuci kakus Setidaknya Nanti ada kamar Ruang tamu Dan MCK Hal ini pun agar Ya kesenjangan sosial Yang ada di Indonesia Bisa berkurang Ya kalau hanya satu ya Saya kira masih jauh Begitu kan ya Kenapa tidak ada program Sampai Ya Seratus rumah Begitu kan bagus Begitu Artinya citra PSI Kan semakin naik Begitu Kalau ada program Seperti itu Tapi kan Menggunakan Seperti itu kan Uangnya siapa Kan itu pertanyaannya Artinya apa Artinya boleh ya Membangun ini Membangun itu Tapi Kita harus Tahu situasi Dan kondisi Dimana tidak hanya Masyarakat ya Diminta Untuk Comblos ini Comblos itu Begitu kan ya Sewaktu-waktu Begitu kan Ya kita lihat saja nanti ya Dan juga ya Ini ya Sementara itu Ketika RT Maaf Ketika ketua RW RT 08 Aduh Jumadi Mengatakan Kedatangan Kaisang Untuk mengecek Beberapa rumah Yang kurang layak huni Ya tadi Pak Kaisang Datang Cek beberapa rumah Yang kurang layak huni Mau dibenerin Cuma kita masih pastiin Kapan mau dibenerinnya Katanya Begitu kan Layak huni Usianya 10 tahun ke atas Ini Rata-rata Memang rumah yang kurang layak huni Itu usianya Di atas 10 tahun Ya kok di atas 10 tahun Seharusnya jauh Begitu kan Jadi Jadi artinya apa Yang menarik Dalam konteks ini Begitu kan Ya Yang menarik itu Hanya satu Begitu Yaitu adalah Anaknya Mulyono Yang menarik Dari beberapa Perbincangan disitu Adalah Anaknya Mulyono Maka Masyarakat Ya Sekarang ini Kita lihat saja Begitu bahwa Yang namanya Anaknya Mulyono Dimana-mana disitu Begitu kan Ya Ya itu itu aja Mereka Bahkan dalam beberapa Cuitan dari komentar-komentar Netizen Kemudian mengkritik Begitu kan Ini Coba kita Baca Ini Benar-benar Enggak punya malu Dan sekarang Merendahkan masyarakatnya Udah benar ya Kata dokter Tifa Mengalomania Bisa pengaruh Dari kinetik Kalian fikasi jet aja Belum ya Ini komentar-komentar Dari netizen Banyak sekali Pro dan kontra Disitu Begitu Makanya Dengan adanya Seperti ini Saya yakin Dan seyakin-yakinnya Bahwa Oke Punya jiwa sosial Tidak ada masalah Begitu kan Tapi perlu diingat Jiwa sosialnya Karena apa Begitu ya Gue begini Lu mau apa Gak bisa apa-apa Kan mungkin itu Makna tersembunyi Dari kaos tersebut Iya mungkin Salah satunya Begitu kan Ini salah satunya Ya Seorang Jokowi Begitu kan Duduk disitu Begitu kan Putra Mulyono Ini menandakan Ada sesuatu Apa Begitu kan Saya kira Oke lah Tidak ada masalah Begitu kan Ya Dengan adanya Seperti ini Tapi yang menarik Ya ada Seolah-olah Apa Membenarkan diri Bahwa nama Mulyono Ya ini Begitu kan Tapi Pada kenyatanya Saya menganggap Begini Ya Masyarakat Pasti tahulah Ya Mana yang baik Dan mana yang tidak Yang harus kita pilih Siapa Dan sebagainya Tapi Dengan adanya Viral Seperti ini Putra Mulyono Pasti nanti Ya Gibran akan Menggunakan itu Tapi semoga aja Begitu kan Kaisang ini Menggunakan Kaos Yang bertuliskan Adik Fufu Fafa Itu kan bagus Begitu kan Saya dukung itu Oke Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton turut channel Hoda Report Keseraya Dini Jangan lupa Di subscribe Terima kasih